PODCAST PELAJAR PODCAST PELAJAR Bersama saya Regina Puswita Sari selaku host Yang akan membantu bincang kali ini bersama orang keren dan hebat Ada Teh Puput Halo Assalamualaikum Ada Teh Siti Patona Halo, 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 halo Nah udah kenalan nih kan bareng 3 tete-tete cantik disini Dan tentunya saya sendiri kan Iya lah cantik lah kan perempuan Betul sekali Nah, tadi udah kenalan kita tanya kabar Karena kan biar semua orang tau kabar masing-masing dari Teh Puput dan Teh Siti Pertama dari Teh Puput dulu nih Apa kabar Teh Puput? Alhamdulillah Baik dan bahagia selalu Alhamdulillah Mantap, Alhamdulillah ya Mantap, Alhamdulillah ya Nah, ada Teh Siti Patona Gimana nih kabarnya dan suasana hati boleh lah? Kalau hati baik-baik aja Biasa aja Aman Ya, aman Hati Rere aman? Aman lah aman Kabarnya aman ya? Kabarnya Alhamdulillah aman Bahagia Dan selalu bahagia Mantap Alhamdulillah Apalagi kemarin katanya 6 tahun Betul sekali Yang mau kirim kado boleh share alamatnya di bawah ini Boleh ke PWNU juga Atau ke rumahnya Rere Atau ke rumah boleh Nanti alamatnya di bawah ini Nanti ini bisa ngucapin juga selamat ulang tahun ke Rere Di komentar Oke Segitu promosinya Karena banyak sekali pembahasan Nah Ngomongin Sekarang tuh tahun 2022 ya Nah tahun 2022 Kemaren udah 2021 Banyak sekali yang kita laluikan Dari mulai suka duka Terus kenangan Kenangan indah bersama mantan Atau si dia bagi yang punya pacar Atau Hiru piku kehidupan gitu Nah banyak juga orang yang bikin resolusi Terus juga Rekap Rekap ya Rekap Rekamarnya 2021 Rekap bikin ya Kita udah bikin Anda kapan ya Kalau saya sih rekapnya Dalam kenangan saja Karena kenangan itu Dalam kenangan Perlu dikenang Kenangan bersama Oke di sensor dulu ya sekarang Nanti bagi yang penasaran Nanti saya share Nanti di Japri boleh Nanti di Japri boleh lah Nah Tapi bukan itu pembahasannya Maksudnya nanti ada spiel sedikit sih Tentang pembahasan itu Tapi sekarang mau bertanya Karena adanya Teteh-teteh disini Teh Puput dan Teh City itu Gunanya untuk Ditanya-tanya Gunanya Kalau ditanya-tanya Biasanya suka jadi tambah deg-degan Aku kira mau dikasih duit hari ini Duit Nanti saya transfer Tapi melalui Rekening Haji Yusuf Nanti teman-teman Kalau misalkan ada yang mau tahu Haji Yusuf siapa Nanti bisa klantek Teh Puput Oke Pertanyaannya Nanti di bawah ini Siap Ada pertanyaan Pertanyaannya tuh gampang banget sih Mengenai hal menarik Atau hal menyenangkan Istimewa Tapi bukan di tahun ini Karena kan baru dilalui Baru 4 hari Baru 4 hari kan Di tahun kemarin Di 2021 Ada gak sih dari Teh Puput dulu ya Hal menyenangkan Istimewa itu apa sih? Banyak sih Tapi yang paling istimewa di 2021 adalah Istimewa di hati Oh yang udah dilalui kan 2021 Iya betul Yang paling istimewa Peristiwa yang terjadi di 2021 Bagi saya adalah Menikah Oh Menikah Tering 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 Pribadi kan? Iya pribadi Menarik menarik 2021 sangat menarik Itu kan Suatu hal yang sakral Betul Yang mudah-mudahan Eh mudah-mudahan Jangan sampai Mudah-mudahan terjadi Sekali seumur hidup Amin Momen terindah Momen terindah Di 2021 Sangat luar biasa Dan menarik sekali Nah Itu dari versinya Teh Puput Sekarang Saya mau tanya Posisinya Teh Siti 2021 pasti banyak dong 2021 itu pasti dong Banyak yang dilalui Mau itu sama dia Atau bukan sama dia Masa sama kita juga gak istimewa Iya istimewa dong Kalau Teh Puput Ngomonginnya pasangan Karena Ted Kalau saya juga Dengan pasangan Karena Ted Pas Dalam berorganisasi Tentunya 2021 itu Luar biasa si Teh Maksudnya Ngerasain Ngerasain Set-set-set Set-set-set itu Hektik lah Hektik lah Tapi kehektikan itu Ternyata Luar biasa banget sih Itu yang Yang saya Apa ya Yang saya rasakan 2021 bisa Silaturahmi Dengan banyak orang Bertemu dengan orang-orang baru Pemikiran baru Begitulah Jadi sangat Mantap lah Untuk pasangan Berarti gak ada Kehidupan pribadinya Yang bisa di Itu juga Pribadi Sebetulnya Ada-ada Oh apa nih Saya bisa Istiqomah Bahagia Istiqomah bahagia Bahagia Secara Batin Secara batin Oke baik Terpaksa Memaksakan bahagia Memaksakan bahagia Enggak Teh Maksudnya kan Keluar dari ketoksikan Untuk seorang pelajar Kan itu juga Suatu pencapaian Yang bahagia Masih Boleh lah Boleh Menarik 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 Biarkan dia dengan alasan Bisa 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 Menarik sekali ya Dari Teh Puput Punya momen Kebahagiaannya tersendiri Teh Siti Punya momen Kebahagiaannya sendiri Nah Kalau Dari saya Mau ditanya Oh boleh deh Rere Hal yang Paling Isimewa Yang menarik Di 2021 Selain ulang tahun kemarin ya Betul Di 2021 Tentunya Saya Ditemukan dengan Orang yang istimewa Orang yang istimewa Istimewanya Ya ketika Muktamar lah Oh jadi Dari punya Karena kemarin Muktamar ikut ya Menghasilkan Ada hal-hal menarik Istimewanya gimana Maksudnya Istimewa Istimewanya Ya saya bertemu Dengan banyak Kiai Banyak bunyai Dan santri-santrinya Tentunya Jadi yang menariknya adalah Ketemu dengan Santri-santrinya Oh Nggak gitu juga sih Dengan Kiai-Kiainya Mengantarkan Kiai Dan lain sebagainya Itu udah merupakan Momen yang paling bahagia Oke Mantap-mantap Begitu Nah Tadi udah spill kan Tentang hal menarik Menyenangkan Sekarang mengenai Resolusinya sendiri Nah Menurut Teh Puput Atau Teh Siti Iya nanti Giliran lah Nanti Teh Puput dulu lah Nah Eh nggak Teh Siti dulu aja deh Karena tadi udah Teh Puput yang awal Sekarang Teh Siti dulu aja Terus ada Jutang kita Nih banyak orang kan Yang tadinya kita spill Yang resolusi Banyak orang yang bikin Tentang resolusi Terus Real TikTok dan sebagainya Dijadikan konten Nah menurut Teh Siti sendiri Resolusi itu Penting nggak sih? Menurut saya ya Bisa penting bisa nggak Waduh Gimana nih Yang pentingnya dulu deh Penting karena Mungkin kita juga Apa ya Harus punya target Apa yang mau dikerjakan Apa yang mau dicapai Seperti itu Tapi bisa nggak penting Kalau resolusi itu Hanya jadi resolusi Saya pernah ngalamin Al-alas Itu jadi cerita Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ngalamin al-ala Maksudnya bikin resolusi Banyak banget Tapi ternyata Tahun berikutnya Ditulis ulang lagi Resolusinya Jadi Misalkan nggak penting Kalau misalkan Si resolusi itu Ya jadi tulisan aja Gitu sih Kalau menurutku Betul sih Betul Nah sebelum Aku bertanggap Aku mau tanya Memberikan tanggapan Juga hal yang sama Mengenai resolusi Nah aku mau tanya Teh Puput Menurut Teh Puput Penting nggak sih Resolusi Tadi udah kan Dari Teh Siti sekarang Pandangan Teh Puputnya Pandangan Pandangan pertama Kalau soal resolusi Tadi juga sebetulnya Sepakat apa yang disampaikan oleh Siti Sebetulnya penting Dan tidak penting Jadi kalau misalnya Kita mau Punya target Ada suatu hal yang Mau kita capai di 2022 Ya itu menjadi Penting Tapi kalau misalnya Tadi ya Kalau misalnya Ya hanya Sebatas dibikin aja Ya berarti ya Nggak usah ngapain Bikin gitu Itu juga yang Terdisampaikan oleh Siti itu Kalau nggak salah Berkaitan dengan Apa ya Data dari YouGov Kalau nggak salah ya Mohon maaf dikoreksi Kalau nggak salah Dari YouGov Data yang Menyatakan bahwa 80% Orang itu pesimis Resolusinya itu bisa Tercapai Dan hanya Sekitar 20% Yang dia berhasil Kemudian Itu sih 2% Yang dia berhasil Merealisasikan Resolusi Yang dia buat 80% Orang itu Pesimis Betul Berarti ya Sebetulnya Mau bikin resolusi Juga Nggak apa-apa Sebagai acuan Tapi Langkah lebih Baiknya itu Dari diri kitanya Sendiri Untuk Gimana caranya Untuk Merealisasikan Repolusi Tersebut Resolusi Ya Maksudnya Maksudnya Rere Biasa suka Ini lah Ngecek Konsentrasi Iya Jadi Jangan sampai Tiap tahun Kita bikin Resolusi lagi Tapi ternyata Di tahun tersebut Kita Tidak melakukan Apa yang Sudah menjadi Target kita Aku Aku pernah baca Di bukunya Bang Iman Usman Yang masih belajar Jadi Bikin resolusi Itu baik Ketika kita Nulis targetnya Misalkan Januari ini Kita mau ikut Les Misalkan Terus Nanti Februari Kita Menambah Tabungan Misalkan Itu jadi Bisa tercapai Ketika kita Nulis Targetannya Karena Kalau misalkan Ditulis Timelinenya Timelinenya Tengahnya itu Kita akan Jadi Oh iya Sekarang Ini Dan itu Menjadi Baik Jadi Pemicu Semangat Kita Untuk Mencapai Apa yang Kita Tuju Karena Seperti yang Kita ketahui Dan Harus sama-sama Kita fahami Bahwa Apa yang Kita pikirkan Itu Itu akan Berpengaruh Ke Apa yang Kita jalan Di kehidupan Jadi Kalau Misalnya Rere Mikirinnya Ya 2021 Ya gimana 2022 ya Ya gimana Jalannya aja deh Berarti Tidak ada Apa ya Tidak ada Semangat Rere Untuk Mencapai Hal tersebut Kalau kat anak Zaman sekarang Namanya No lab Tidak ada Kehidupan Gitu Jadi Kalau yang Mau mencapai Target-target Tentu Ya itu Jadi penting Jadi Pemacu Semangat Betul banget Wah itu Jadi Teman-teman Para pelajar Di Jawa Barat Harus punya Resolusi Catatan Tersendiri Karena Sebagai acuan Di 2022 Mau ngapain aja Terus targetnya Gimana Dan Masih banyak lagi Ya Dan Satu lagi Karena Kita masuk Di tahun Yang baru Jadi Misalnya Ada 2021 Teman-teman Apa ya Melakukan Hal Tetapi Itu gagal Dan Di 2022 Menargetkan Untuk itu Berhasil Gitu Jadi Maksudnya Jangan Jangan Sampai Teman-teman Putus asa Gitu Itu kan Gunanya Kita membuat Resolusi Supaya Apa yang Tidak kita Capai Ini di 2021 Bisa kita Capai Di 2022 2022 Jangan Jangan sampai Apa namanya Kegagalan Di 2021 Kita menganggap Bahwa kegagalan Itu adalah Hasil Kita Karena Kalau misalnya Kita lihat Apa ya Saya tuh pernah baca Tapi Lumah Pak Namanya Tapi kalau gak salah Dia tuh Adalah Apa ya Seorang Tes Intelijensi Tapi dia itu Sangat terkemuka Dia Mengatakan bahwa Apa namanya Sebetulnya Singkatnya begini Jadi Apa namanya Keberhasilan Keberhasilan Yang kita Capai itu Gimana ya Bahasanya Jadi Aku lupa Jadi Gini Apa namanya Keberhasilan Oh iya Orang yang Sukses Orang yang Sukses Pada tahun 2021 Belum tentu Juga akan sukses Di tahun 2022 Jadi misalnya Ada orang yang Gagal Di tahun 2021 Tidak berarti Dia akan gagal Di tahun 2022 Tapi Intinya adalah Bagaimana usaha Dan Bagaimana usaha Dan ihtiar kita Gitu Kalau misalnya Kita terus belajar Itu akan memperbaiki Keadaan kita Intinya sih Begitu Karena kegagalan adalah Warna dari perjuangan Asik Gua cari ini Tolong dicatat Tolong dicatat Iya Intinya masih ada Kesempatan Untuk teman-teman Yang sekarang lagi berjuang Apalagi kan baru Empat hari Iya baru Empat hari Iya sih Tadi udah bincang-bincang Nah sekarang Udah masuk Sesi games Aku ada games nih Karena kan tadi udah Puyeng kan Gak puyeng sih sebenarnya Kita tadi sharing ya Sharing tapi Biar suasana Makin deg-degan Semakin deg-degan atau Semakin cair? Semakin deg-degan Enggak sih Cair juga Deg-degan Manas Cair Gak puyeng sih Sepidol Sebentar Sepidolnya satu lagi Gak puyeng sih Gak puyeng sih Gak puyeng sih Gak puyeng sih Di belah air-airnya Semua serba ada ya Serba ada Semua barang Dari mulai barang elektronik Promosi ya Fotokopi dan sebagian Ada disini Oke Kecuali perasaan Hari ini Nah disini ada dua benda Ada kertas dan Sepidol Sepidol Kertas ya Kosong Perwinsa Kosong Dibalik juga kosong Aman Resulat Bukan Nah jadi Ada games namanya itu Saling mengenal Satu sama lain Oke Nah ada games namanya itu Saling mengenal Satu sama lain Disini aku bakal bagiin Empat kertas Empat kertas Oke Oh saya juga dapat Iya betul Sepidolnya juga Empat bener ya empat Oke Sepidolnya juga Nah Tolong Teh Siti dan Teh Puput Saling apa ya Saling berhadapan Saling menatap Saling menatap Dan berhadapan Menggelikan sekali Iya Kertasnya harus digenggam Tanpa Saling tahu satu sama lain Oh Jadi ditutup gitu ya Karena ada beberapa pertanyaan Saling mengenal satu sama lain Nah jadi Teman-teman itu bisa ya Bisa tahu Seberapa kenal sih Teh Siti dan Teh Puput Selaku partner ya Sekretaris dan ketua Di PPNU Jawa Barat Nah Saya jadi deg-degan Semirsa Nah tolong ya Diperhatikan Ada beberapa pertanyaan Ada empat pertanyaan saja Itu yang akan menentukan Teh Siti dan Teh Puput Apakah lebih mengenal Satu sama lain Atau tidak ya Oke Oke Masing-masing dari Teh Puput Dan Teh Siti Tulis warna Favorit Nah yang Teh Siti Tulis warna favorit Teh Puput Teh Puput Tulis warna favorit Aku tahu kalau ini Teh Puput kalau nggak tahu Oke Dalam hitungan lima ya Lima detik Eh ini nggak ada Oke Satu Ini nggak ada Bentar Oh belum Oke Aku juga nggak tahu sih Kalau ini masih suka Apa nggak Siap Udah Tunjukkan sekarang Tunjukkan kemana Oke Disimpan dulu Disimpan dulu Di paling belakang Jangan dulu Ditunjukkan Oke udah siap Oh pertanyaan lagi Iya Pertanyaan lagi Jadi kita langsung Keempat pertanyaan Yang pertanyaan pertama itu Disimpan di paling belakang Kertasnya Sekarang Pertanyaan kedua Nah Lebih agak memanas nih Jangan sampai Pertemanan putus Gara-gara Sangat ketidaktahuan ya Kalau saya nggak tahu Mohon maaf ya Apalagi aku Yang kedua Kebiasaan buruk Yang pernah Dilakukan Masing-masing Baik kita teh Siti Ata teh Puput Aku tahu ini Lima detik ya Lima detik Bentar lah Lima detik Langsung Kalau yang udah kena Biasanya langsung Teng Teng udah tahu Nah ini patut dipertanyakan Kebiasaan buruk Satu Kalau ini sih Bekalan kebiasaan Oh iya 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 Oke Teh Puput gimana selesai Oke Masih nulis ya Oh tes Siti udah selesai Kayaknya Paling tahu ya Paling tahu Teng tahu Teng Siti Oke diganti lagi Kertas baru Pertanyaan ketiga Tangal berapa Lupa Teng Siti Dan teh Puput ulang tahun Lupa Dulu catet Lupa Tangal berapa Mau berapa pun itu Dicatet aja Apa ya Masa iya Nggak tahu Itu ritual tahunan Bagaimana Lupa Ya ampun Padahal kemarin Ngisi database Nah gimana nih Soalnya aku sekertai Ya ini mah ya Mohon maaf ya Kalau bulannya bener Mereka nggak apa-apa kali ya Iya Boleh-boleh lah Mulannya salah Oke Oke selesai Yang terakhir Yang terakhir Ini menentukan Pertemanan Pertemanan Kalau nggak tahu ini Waduh Bahaya nih Kapan Awal kalian ketemu Dan dimana Kalau lupa aku ingat Kapan Kalian pertama ketemu Dan dimana Oke ini ya Kedekatan sekretaris Dan ketua itu bagaimana Ditentukan di sini Awal bertemu Awal bertemu Dan dimana Boleh nggak sih Lu nggak Nggak boleh Pokoknya Oh ya betul Ya Terah Maaf pokoknya Ya Gimana ya Oke Oke Udah selesai Oke Teh Siti udah selesai Mbak Deng Oke Teh Puput udah selesai Udah Oke Sekarang kita nanti tunjukin ke kamera Masing-masing dari pertanyaan Kalau misalkan sinkron berarti Ya bisa dikatakan pertamanya masih kuat ya Antara hubungan sekretaris dan ketua Oke Dari pertama Warna favorit Warna favorit Boleh tunjukkan ke kamera Warna favorit Dari Teh Puput Merah Nah dari Teh Puput dulu Bener Betul nggak Oh betul Oke Berarti betul Aman-aman Gak bisik-bisik kan Enggak Berarti Masih ada ikatan Ada ikatan Oke Yang kedua Kebiasaan buruk Yang pernah dilakukan oleh masing-masing Coba tunjukkan ke kamera Oke Dari Teh Puput Salah harga barang Tati Puput ini selalu Salah harga barang Ya Begitulah teman-teman ya Jadi kalau mau beli barang Eh Kalau mau jualan barang Eh Kalau mau jualan Jual lah ke Teh Puput Nah T-City Apa itu Modi Gimana Moody Moody Ya bisa lah Dia tuh moody Moody-nya parah Jadi kalau udah bad mood Kelihatan banget Bad mood Kalau lagi kalau Kalau banget Berarti ada ikatan Masih ada ikatan sampai sini ya Sampai sini Sampai sini masih ada ikatan Yang ketiga Tanggal berapa Kalian ulang tahun Kau udah liat Salah Oke Satu dua tiga Buka liatin ke kamera Mohon mahal ya Oke Teh Bener Teh Salah Salah berapa sih Seharusnya berapa nih Teh Siti Temukulannya bener gak Salah Oh April ya April ya Oh iya bener 26 April Teteh berapa sih Mei Oh iya aku dulu ya 30 April Oke berarti disini Sudah mulai harus dipertanyakan Disini harus mulai dipertanyakan Ikatannya Oke sekarang yang keempat nih Nah ini yang paling menentukan Karena yang awal Kalian ketemu tuh dimana Coba dibuka kapan Awal kalian ketemu Dan dimana Yeay Bener gak bener Apa Confer wheel di Karawang Oh betul Oke boleh Plus dulu sih buat Jadi 2016 2016 2016 Dan teh puputnya judus Banget Masa sih Oh iya Tapi akhirnya kan kalian bisa berteman dengan Besti lah Besti Pergi bahas Pergi bahas Berhubung yang salahnya cuma satu Berarti Ikatannya masih Dikatakan kuat Hadiahnya apa Hadiahnya ya Tepik tangan untuk diri kalian sendiri Terima kasih loh Oke Ya ini boleh di Kembalikan kembali Karena ini Masih belum dibayar Oke Iya Oke tadi kan kita udah seru-seruan ya Udah agak sedikit cair Sekarang Bakal ada deg-degan lagi Karena Pembahasan kita masih Agak sedikit panjang Mengenai resolusi tentunya Nah Di 2022 Apa sih resolusi untuk Diri pribadi dulu deh Apa sih resolusi tahun 2022 Untuk Teh puput dulu Apa Pribadi Untuk pribadi Pribadi 2022 Harapan Punya rumah di Bandung Punya rumah di Bandung Terus Itu sih target utama Ada rumah di Bandung Wah luar biasa ya Sekarang lagi cicil-cici rumah Atau lagi nabung juga ya Nabung Dompetnya tebal sekali Amin ya Allah Ya minta teraktir Bismillah jajan Bismillah jajan Nah kalau tadi dari Teh puput Mau rumah ya Rumah di Bandung Nah kalau dari Teh Siti Resolusi 2022 Mau jawaban beneran Atau mau jawaban lucu-lucuan Ya bener lah Ya maunya beneran lah Ini siapa tahu nih Para penonton ya kan Ucapan adalah doa ya Ucapan adalah doa Nanti di aminkan Di aminkan oleh semua yang nonton Bisa jadi salah satu penontonnya Ungkapkan aja Bukan Gak apa-apa Ungkapkan aja Ucapan Ungkapkan aja Mohon maaf Saya jadi ketau-ketau Yang sejajan Pemput menjaga Di hati paling dalam Resolusi Yang pasti Pertama Menuhin janji Ke orang tua Itu gak usah diceritain ya Janji ke orang tuanya Oke Kedua Wah banyak sekali ternyata Kalau misalkan itu belum terlaksana Kayaknya Tepuput juga udah tahu sih Mau kuliah lagi Oh kuliah Amin Mau kuliah lagi Ketiga Ketiga Udah lah itu aja dulu Ya nanti jadi kalender dong Iya jadi kalender Oh iya Oke Udah berarti Intinya Semoga resolusi di 2022 ini Tercapai ya Tuh Kalau Rere sendiri Oh iya Rere Oh iya Aku juga lupa ya Tanya diri sendiri Ya kalau untuk aku pribadi Di 2022 ini Ingin Banyak Apa ya Banyak bertemu dengan Orang-orang Intinya Ada Ada sih Salah satu Hal Mau pergi Pengen pergi Karena kan di Jawa Barat tuh kan Ada 27 kota kabupaten Salah satunya Aku ingin berkeliling Ke 27 kota kabupaten Di tahun ini Dan full Jadi Teh Nanti kalau ada Nampil pada risasi ya Kota kabupaten ya Regina aja Jadi temen-temen cabang Yang mau kegiatannya banyak Mempet-mempet Silahkan bersulat ke PW Nanti ada Ada Regina ya Aduh Aduh salah saya ngomong kayak gitu Tapi Tapi Teh sebenarnya ya Di IPPNU itu memang Seru banget sih Jadi bisa ketemu Kalau di Jawa Barat ya Maksudnya ketingkatan PW Bisa jadi ketemu sama temen-temen Di kota kabupaten Dulu Aku jadi cerita sedikit Boleh gak sih? Boleh Dulu aku punya cita-cita Pengen keliling Jawa Barat dan Indonesia Ternyata ketika di IPPNU Cita-cita itu terwujud Betul Sedikit demi sedikit ya Di 2021 kan Jadi kesini 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 Ya meskipun Ke PCNU nya Itu juga seru banget sih Meskipun lewat ya Meskipun lewat Tapi seenggaknya bisa cicip Makanan khas ya Di daerah sana Betul Makanan khas di daerah sana Ya itu juga sama Kikmahnya berorganisasi Kikmahnya berorganisasi Nah tadi udah Nanyain hal pribadi Nah sekarang Karena kita semua Orang-orang organisasi Masih Organisasi di IPPNU ya Khususnya Oh Rere punya organisasi yang lain? Aduh ya IPPNU IPPNU sejati Ada di kampus lah ya Internal Ya internal Kampusnya dimana Rere? Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Kenapa? Ya gimana? Terus gimana pertanyaannya? Iya nah tadi kan udah Nanyain hal-hal pribadi ya Nah sekarang ke organisasinya nih Oke IPPNU Kedepannya Mau ngapain sih Atau ada gak sih Kegiatan yang Sedang di ancang-ancang Di tahun 2022 Apa nih teh puput? Kalau rencana Banyak ya Rencananya Tentunya Banyak dari Januari sampai Desember Maunya Full Ini itu semua Karena inginnya tercapai gitu Tapi ada Yang lagi kita siapin Dan itu rahasia Oh oke Karena Karena Nanti sebentar lagi ya Sebentar lagi Akan kita opening Waduh Jadi teman-teman Akan tahu jawabannya Nanti Lihat aja Social media kita Pasti banyak yang penasaran Apa nih Apa nih PPNU jawaban Mengeluarin apa Nah Nanti bakal ada Openingnya Dan Tunggu aja pokoknya Tunggu aja Itu rahasia Jadi diikutin aja Instagram kita Facebook kita Terus apalagi Youtube Ya pokoknya Sosial media PPNU Jabat Itu diikutin Itu yang rahasia Kalau yang Terbuka untuk umum Dan informasinya bisa Dinikmati Mudah-mudahan Apa ya Tahun ini Terlaksana Kaderisasi kita secara internal ya Karena Kita masih harus Apa namanya Melakukan beberapa tahap Kaderisasi Formal dan informal Jadi Tahun ini Mudah-mudahan bisa Kemudian Kegiatan Kegiatan Dan program-program kolaborasi Sudah direncanakan Mudah-mudahan itu bisa Terwujud Satu lagi Satu lagi Boleh gak Boleh Boleh Ini mumpung Disiarkan di NU Jabat Channel Yang Followers-nya Banyak banget Temen-temen yang belum subscribe Subscribe sekarang 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 Mumpung di talus hari ini Iya Yang Mumpung ditayangkan nih Teh Kan kita sekarang lagi Database ya Oh iya Nah itu juga Sebenarnya jadi Apa ya Jadi PR Iya jadi PR saya Sama temen-temen tim Database Database IPPRU Sejawa Barat itu Selesai Saya tahu kok Capeknya Dan pusing Harus bergadang Betul Harus bergadang Kemudian website-nya yang Mohon maaf Belum stabil Tapi temen-temen Ketika kita berjuangnya Bareng-bareng Semuanya akan indah Eh cialah Jadi Targetnya selesai Di tahun 2022 ya Iya Karena banyak banget kan Teh Sebenernya kan Kalau dari data manual Kita ada 21 ribu ya Enggak Lebih dari itu Lebih dari itu ya Di data manual itu Ada 21 ribu Ya katakanlah Ada 21 ribu Lebih dari itu Iya lebih dari 21 ribu 212 ribu Oh 212 ribu Iya Sekitar segitu ya Itu data terakhir Nah makanya Itu juga jadi resolusi Bukan terbesar sih Salah satu terbesar Supaya Bisa dirapihkan gitu Supaya kita tahu Tahu jumlah kader Kita sejawa barat itu berapa Iya betul Kemudian dia sekolahnya di mana Dia pesantrennya di mana Rumahnya di mana Itu kita bisa mendeteksi itu Makanya Ya itu tadi database itu Penting sekali Itu yang nanti menjadi value kita Semangat untuk Rekanita Ya pokoknya Semangat untuk Rekanita Dan semangat untuk kita semua Oke sih Nah Tadi udah bicara tentang pribadi Organisasi Nah aku tuh mau Agak sedikit Apa ya Nulas yang tadi nih Tentang berjuang Tentang berjuang yang ada Tadi teh pupu Terus teh siti Nah sekarang tuh Para pelajar Lagi mau menghadapi Oh iya Ini Apa Pembelajaran tatap muka Oke Nah itu menjadi salah satu Resolusi juga kan Resolusi yang awalnya Belum tatap muka Sekarang mau tatap muka nih Nah ada gak sih Semangat untuk Pelajar-pelajar disana Untuk Apa ya Menyiapkan diri gitu Menyiapkan diri Pembelajaran tatap muka Kan banyak yang shock Atau kayak gimana Waduh Waduh Gaget Gaget Gimana nih teh Siapa dulu Tebuput dulu Oh iya Gak apa-apa Sebetulnya kita udah seneng ya Cuman kemarin agak Agar rada sedih itu Karena ada virus yang baru itu Si Omicron itu Si Omicron Eh apa namanya Si Omicron itu Yang sekarang udah Berapa Kalau kemarin update terakhir kan 68 Yang udah terjangkit gitu Mudah-mudahan gak nambah Jadi Mudah-mudahan gak nambah Dan selesai sampai disana Sehingga itu tidak menjadi hambatan Untuk Tidak jadi Tetap muka Tapi kan di beberapa Daerah Udah mulai Udah mulai ya Tetap muka Dan itu menjadi Apa ya Kesenangan tersendiri Kebahagiaan untuk para siswa Yang udah lama ketemu Dia masuk nih Kelas 1 Ketemu-ketemu temannya Kelas 3 Benar gak? Dua tahun kan? Benar-benar Dua tahun Terus Kelas 2 deng Eh ya kelas 3 Kelas 3 kan Dua tahun Terus yang kuliah juga kan sama Iya Belum pernah ketemu Secara langsung Kecuali nongkrong Misalnya Nongkrong Dan cari-cari inceran Dan cari inceran Jadi Itu Sebuah kebahagiaan Tentunya Buat Kita selaku Organisasi pelajar Dan pastinya Para pelajar juga Bahagia Gitu Dan Itu Menimbulkan semangat baru Untuk para pelajar Karena Suasananya kan Beda Lingkungannya beda Udah mulai Bersosialisasi dengan teman-teman Dengan guru Dengan Apa namanya Ya semua yang ada di lingkungan sekolah Jadi Pasti akan Menambah semangat Para pelajar Pelajar Betul sekali Apalagi uang jajan Uang jajan Aduh Awalnya Dikat Karena online Ke kuota Sekarang kan Langsung Langsung Jadi uang jajan bertambah Uang jajan aman Aman Nambah lah Karena uang jajan saya pun nambah Tuh kan Seneng kan Kalau dari Resipi sendiri Gimana nih Resolusinya ya Tadi Yang pasti sih Sebenarnya Yang pertama Jangan kaget ya Karena Maksudnya tuh Pasti kaget Yang tadi kata Tefput Awalnya kan kita Tetap muka Kemudian online Kaget Setelah online Sudah terbiasa Eh sekarang Mau tatap muka Pasti kaget lagi Pernah ada Salah satu parodi Yang katanya Ketika Mau sekolah Kemudian dia Cuman pakai Rapihnya tuh Atasnya aja Bawahnya itu Jangan sampai lupa Jangan sampai lupa Yang pertama sih Jangan panik Maksudnya Perubahan itu kan Pasti ada Tapi bagaimana Kita bisa menikmati Perubahan itu Siklus kehidupan Siklus kehidupan itu Pasti ada Jadi yang pasti sih Jangan kaget Kemudian Menikmati aja Kan seneng juga Tadi kata Tefput Kita bisa ketemu sama Amang di kantin Mangcilok Mangci rey Karena kan Biasanya kan Jajanan sekolah itu Enak-enak ya Iya Yang paling kangen Yang paling kangen Saya pernah Apa ya Nama nyate Namanya nyate Sundanya keluar Namanya itu Saya pernah ikut Apa sih Bikin polling-polling gitu Di Instagram Hal apa yang paling Dikangenin dari sekolah Jajan Oh iya Iya betul Salah satu yang membuat Kangen ya selain teman Jajan Saya juga kangen soalnya Iya betul Nah sekarang ada Salah satu semangat lagi Yang harus Tefput dan Teh Siti Tularkan kepada pelajar Nah sekarang SBM PTN Dan SNPTN itu Akan dibuka Oh udah mulai ya Iya mau ada pendaptaran nih Udah dimulai Atau mau Baru ada Banyak nih yang gagal Di 2021 Dan gak mau lagi gitu Nyoba di 2022 Sebagai resolusi Tentunya Nah Semangatin dong Gitu asik Semangatin dong Semangatin dong aku Semangatin dong Semangatin dong Semangatin dong Pelajar-pelajar yang Udah pasrah Ingin nyerah Terus gak mau lagi nyoba Boleh Teh puput Oke Teman-teman Teman-teman pelajar Yang ada di Jawa Barat Yakin akan Apa namanya Akan masuk Akan dapet Insya Allah Allah itu kan sesuai keyakinan Bener banget Saya harus yakin sekarang Gitu Jadi Ya Allah juga tidak akan Mengubah satu kaum Kalau Kaum Kalau dia sendiri Tidak berusaha Dan berhentiarkan Gitu Jadi teman-teman Fighting Semangat Semangat semua Semangat semangat Terakhir Paling terakhir Quotes Esik Quotes di awal tahun Dari karena tadi Udah Teh puput Dulu yang ditanya Sekarang Teh Siti Quotes awal tahun Apa nih Quotes untuk Teman-teman pelajar Iya betul Teman-teman pelajar Enggak sih yang tadi Pertama Kegagalan itu Adalah warna dari perjuangan Jadi meskipun kemarin Mungkin banyak sekali kegagalan Banyak jatuh Banyak hancur Berkeping-keping Mungkin Berkeping-keping Istilahnya ya Maksudnya Mungkin kemarin kita Jatuh-jatuhnya Tapi bukan berarti Tahun ini kita Enggak ada harapan Masih banyak Hari-hari Luar biasa Yang harus teman-teman capai Jadi Mari kita mencapai bareng-bareng Sik Saya puput nih Quotes awal tahun Untuk para pelajar Asik Apa ya Quotes awal tahun Kalau saya sih Enggak banyak ya Enggak banyak 2022 2022 Teman-teman harus Semangat dan bahagia Oh ya betul banget Harus glowing Glowing-glowing-glowingnya Glowing pemikiran Glowing mental Mental sikap Karena Kemarin kan banyak banget Jatuh ya Di PPNU juga Masalah-masalah yang masuk Di ruang dialog Tentang masalah mental Dia Oh iya Kita lupa promosi ya Boleh promosi disini Aman-aman Jadi Kemarin itu kita Buat campaign Launching kegiatan kali ya Itu Bukan Campaign Semacam campaign lah Itu kampanye Apa sih kemarin hashtagnya Yucerita Oh Yucerita Jadi campaignnya Kampanyenya Itu khusus untuk pelajar dan santri Hashtagnya adalah Yucerita Nah Yucerita itu Muncul dari Apa ya Pengalaman kejadian kemarin Yang terjadi di Bandung Di Bandung Di Jawa Barat Yang Kejadiannya Menghebohkan Dan sangat Miri sekali Dan Ya itu Apa ya Menjadi berita Salah satu berita terburuk Yang ada di 2021 Dimana disitu Ada santri Sebagai seorang pelajar Menjadi korban Kekerasan seksual Jadi Kita buat campaign Yucerita Karena yang Menjadi Apa ya Yang menjadi Permasalahan Para pelajar itu Adalah Ketika dia sudah Mengalami Dia bingung Mau cerita kemana Dia bingung Mau mengadu ke siapa Karena Apa ya Karena mereka Berpikir bahwa Kalau ngadu Takut namanya Jadi tercoreng Atau Nanti akan terjadi Sesuatu Kalau misalnya Mereka cerita Nah kenapa kita Kampanye hal itu Karena kita Menjamin Bahwa Kalau teman-teman Mengalami hal tersebut Dan cerita Kepada kami Selain Kita Apa ya Bukan menyajikan solusi Sebetulnya ya Tidak Tidak Sepenuhnya Itu adalah Solusi yang Terbaik Tapi Kita mencoba Untuk menjadi Teman Jadi Karena kita Adalah seorang Teman Maka Teman-teman Pelajar Jangan ragu Untuk cerita Kepada kita Misalnya Mengalami Kekerasan Atau Bully Atau Hal-hal lain Yang tidak Mengenakan Itu bisa Cerita ke kita Nah Untuk Cara ceritanya Gimana nih Gimana cara ceritanya Cara ceritanya Teman-teman Itu kan Setiap Kota kabupaten Itu ada IPPNU Kalau misalkan Tidak bisa mengakses Ke IPPNU Jawa Barat Kita sebenarnya Ada ruang dialog Teman-teman Pelajar itu Bisa cek Di Instagramnya IPPNU IPPNU Jawa Barat Nanti ada Link Apa sih namanya Yang banyak itu Link trick Apa sih Link trick Oh iya Itu nanti Ada ruang dialog Nanti Bisa kesana Atau DM di IPPNU Jawa Barat Atau Kalau teman-teman Merasa ingin cerita langsung Itu kan ada IPPNU Di Di semua tingkatan Betul Nanti tinggal menghubungi saja Teman-teman Yang paling dekat Betul Tinggal di kota mana Pasti ada IPPNU Jadi boleh sharing Dan cerita Apapun kejadian Yang tidak enak Yang dialami Kita jamin Hal itu Tidak akan Apa ya Pokoknya identitas Teman-teman itu Tidak akan tersebar Privacy-nya Sangat kita jaga Tetapi juga kita Memberikan masukan-masukan Dan Melakukan Pendampingan Kepada pihak-pihak Yang Yang Membutuhkan Berwajib Misalnya Ke DP3KB Dan lain sebagainya Oke Terima kasih Nah Itu Luar biasa sekali ya Tepupu TCT berserta IPPNU Jawa Barat ini Luar biasa Dan keren-keren Applause dulu Oh iya lupa Apa nih yang lupa Ada Tadi lupa ya Hal spesial yang terjadi Di 2021 Apa Oh iya Kita kan 2021 Dapet dua penghargaan Oh iya Kok sampai sih lagi ya Kok sampai Banyak-banyak lupa Kita kan 2021 Kita dapet dua penghargaan Dua Oh dua Yang pertama itu Dari Kees Bangbo Jabar Sebagai Ormas terdekat Dengan masyarakat Yang kedua Kemarin terakhir Di akhir tahun itu Dari Ertik Wood Jadi kita Sebagai Apa namanya Oh iya Mitra Mitra Edukasi literasi Wah tepuk tangan Dan tentunya juga Pencapaian ini juga Berkat Teman-teman Di Jawa Barat Semuanya Yang sudah memberikan Kepercayaan kepada kita Mudah-mudahan di 2022 Kita tidak hanya Mendapatkan penghargaan ya Tetapi juga bisa Memberikan manfaat Untuk Teman-teman pelajar Di seluruh Jawa Barat Betul Sekali luar biasa Dan plus lagi Tentunya Nah Bincang Kita kali ini Mungkin Harus dicukupkan Aduh sedih banget ya Gak apaan Nanti ada segmen yang lain Iya Ada segmen yang lain Dan pasti ditunggu-tunggu oleh Para pelajar Di Jawa Barat ini Dan seluruh pelajar Nusanta Oke Terima kasih Teh Pupu Terima kasih juga Re Terima kasih teman-teman semua Terima kasih Teman-teman semua Podcast pelajar Podcastnya para pelajar Terima kasih Da Da Assalamualaikum Dadah Sampai jumpa